Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekeringan tahun ini cukup berat Karena diperkirakan musim kemarau akan sampai akhir bulan Oktober Di sini, di Kecamatan Wonoterto, tepatnya di Desa Ngani sini Ini sudah berpuluh-puluh tahun setiap kemarau mengalami kekeringan Dan tahun ini lebih parah karena fenomena perubahan iklim telah memperpanjang kemarau Memerespon segala bentuk kesusahan masyarakat di Desa Ngani, di Kecamatan Wonoterto Dan juga beberapa daerah kekeringan yang lainnya di Blitar Selatan Kami N.O. Peduli, Wazisnu, dan LPBI Kesemuanya bersatu, bergandeng tangan Untuk bersama-sama membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih Sementara saat ini yang menggantung kekeringan ini adalah dari N.O. Kita semua menyaksikan di belakang saya bahan-lahan hutan Ini adalah hutan negara, hutan-hutan milik perhutani Yang mana dulu, sekitar 20 tahun yang lalu Hutan-hutan di sini masih sangat hijau Masih banyak pohon-pohonnya Sejak tahun 1999 terjadi penebangan hutan yang luar biasa Sehingga hutan di sini menjadi habis Dan kita melihat memerlukan sebuah sinergitas yang besar Untuk mengatasi, untuk menghijaukan kembali Bersama masyarakat dan juga pemerintah dan juga penegak hukum Mengingat pencurian hutan, pencurian kayu ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja Sehingga memerlukan koordinasi dari berbagai macam pihak Keluasan hutan, yang mana hutan ini mempunyai fungsi sebagai penyerap air Sebagai penyimpan air Dengan habisnya hutan, ini menyebabkan ketersediaan air tanah menjadi sangat berkurang Inilah sejatinya masalah besar yang ada di Blitar Selatan ini Juga memberikan solusi jangka panjang untuk masyarakat di Kabupaten Blitar Di Kecamatan Monotir Tok khususnya Di desa Ngeni dan desa-desa sekitarnya Juga memberikan solusi jangka panjang untuk masyarakat di Kabupaten Blitar